dan untuk hasilnya kurang lebihnya seperti ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa kembali ya teman-teman bersama Tukang Noto Hulu kali ini Tukang Noto Hulu memberikan sedikit tutorial cara mudah dan simple untuk pemasangan kaca lemari hulu belajar ringan untuk video dan tutorial yang terkena mari silahkan nanti ditonton sampai selesai jangan lupa sebelum menonton melanjutkan videonya jangan lupa untuk di like, di share, di komen dan juga tentunya subscribe channel Tukang Noto Hulu yang belum subscribe, subscribe gratis jangan lupa dibunyikan tombol notifikasinya untuk video dan tutorialnya bagaimana mari kita saksikan sama-sama ya ini ya teman-teman untuk langkah awal nanti kita lepas dulu untuk baut-baut atau list yang bagian atas ini yang sudah kita pasang dulu seperti ini ya nanti kita lepas untuk baut yang bagian atas dan juga list penutup bagian atas ini nanti kita lepas ya jadi yang bawah gak usah cukup untuk yang bagian atas yang kita lepas ya selanjutnya kita lepas dulu untuk skrup-skrupnya dan juga list penutup yang bagian atas ya teman-teman ini skrup atas dan juga skrup yang tengah ini teman-teman ini kita kasih skrup ya bergantung dengan ukuran yang mau kita pasang listnya ya ini kita lepas dulu untuk bagian atas seperti ini dan baru selanjutnya kita masukkan untuk kacanya dari atas seperti ini ya teman-teman nah ini kita masukkan dari atas ini kita jempet sedikit ya ini kita masukkan pelan-pelan ya ini agak panjang 80 cm untuk panjangnya kacanya ini ya setelah kacanya masuk baru kita pasang lagi untuk list penutup bagian atas tadi ya teman-teman yang sudah kita lepas tadi seperti ini ya nanti baru kita lanjutkan atau kita kembalikan lagi untuk skrup-skrup yang sudah kita lepas tadi ya ada teman-teman kita yang menanyakan untuk skrupnya ini ya teman-teman untuk ukuran skrupnya ini kita memakai skrup ukuran 3 per 8 ya putih ya jadi ada yang banyak katanya mau pakai skrup Gibson ya teman-teman gak bisa gak bisa kencang ya teman-teman ini memakai skrup ukuran 3 per 8 ya jadi silahkan nanti teman-teman yang mau memakai skrupnya ukuran 3 per 8 ya nah ini teman-teman kita kembalikan untuk skrup-skrup yang sudah kita lepas tadi dan untuk hasilnya kurang lebihnya seperti ini ya udah rapi dan untuk bagian samping juga dinding kaca seperti ini untuk cara pasangnya juga sama ya teman-teman dengan yang dipintu tadi ya demikian sedikit tutorial cara pemasangan kaca mudah dan simple dari buang-buang dulu mudah-mudahan bermanfaat kurang lebihnya mohon maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hulu keceringan